Pemerintah segera menyiapkan peraturan presiden dan pemerintahan pemberian vaksin untuk masyarakat. Rencananya pemberian vaksin akan diprioritaskan untuk garda terdepan, seperti dokter, tenaga medis, serta penerima iuran BPJS. Usai rapat terbatas, Menko Perekonomian Air Langga Hartanto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan perpres dan pemetaan terkait pemberian vaksin untuk masyarakat. Presiden Joko Widodo meminta pemberian vaksin diprioritaskan untuk garda terdepan, seperti dokter, tenaga medis, serta penerima iuran BPJS. Pemerintah tahun ini menyediakan anggaran vaksinasi sebesar Rp3,8 triliun dan Rp18 triliun dalam APBN 2021. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Badan Kesehatan Internasional WHO mengenai pemberian vaksin bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Beberapa hal tadi yang kami laporkan kembali, 3,02, namun ini sudah jauh terus membaik. Kemudian juga aktif rate Indonesia sudah mencapai sebesar 22,46 persen. Kemudian terkait dengan roadmap, pemerintah tadi, Bapak Presiden, sudah meminta bahwa ini diprioritaskan kepada satu pelayanan kepada yang garda terdepan, kemudian yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, kemudian yang terkait dengan PBI, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, dan selain itu dipersiapkan juga yang... Terima kasih telah menonton!